Halo, ya ampun. Halo, how are you? Problemat. Halo. Ya itu ya, saya sedang cari orang masih saudara sendiri yang ngejual 7 rumah saya lho. 7 rumah saya, adik saya ngejual kalau gak salah 12 motor, satu mobil itu adik saya dan uang masing-masing ya mama saya kalau gak salah udah 4 miliar itu digelapkan mama saya, yang saya laporin yang baru kelihatan aja hanya 300 juta, itu cuma 6 bulan, ya kan terus adik saya itu yang laki-laki dia katanya nikah harusnya kan istrinya bisa bayarin utangnya dia ke saya, ah bukan utang secara dia menggelapkan dana sedangkan istrinya itu kabur sama dia makanya saya sedang mencari soalnya, biar gimana pun mobil saya waktu pembelian mobil ada tanda kiriman dari saya ada tanda kiriman dari saya, ada tuh semuanya ada, semuanya ada, complete cuma katanya waktu sebelum dijual katanya dia minta izinnya katanya mau dibawa mau dibenerin gak taunya dijual itu mobil ya belum lagi 12 motor 12 motor saya kan harusnya buat buat disewakan ini bukan disewakan malah digadein ada yang dijual lah makanya saya sedang cari namanya si Samsung ini jadi masing-masing semuanya nih ya dari dulu dari dulu ya ini yang sekarang-karang dari 2017 aja masing-masing mereka sudah gelapkan dana saya uang saya 6 miliar lebih itu yang ada buktinya itu yang ada buktinya itu yang dari tahun 2017 yang gak ada buktinya itu banyak banyak sekali cuma ada saksi ada waktu pembelian mereka tahu itu semua saya yang beli dan soal tujuh rumah itu saya masih pegang surat aslinya jadi yang mereka yang mereka gunakan itu palsu sebetulnya makanya saya masih masih gak akan berhenti soal ini oke kenapa? karena pasti notaris RTRW itu pasti kena saya yakin banget makanya kasus-kasus kayak begini gak usah deh kalian ikut campur kalau bisa suruh kalau mereka berani suruh ketemu sama saya berkali-kali saya kesitu mereka kabur mulu ujung-ujungnya apa? itu mereka katanya sengsara hidupnya susah ya kenapa nih pu? kenapa nih pu? mereka badannya sampai kurus kering kerontang hidupnya teluntar-rontar boro-boro bisa bikin paspor itu pun paspor gue yang bikinin gue yang jaminin tanpa gue gak bisa dan mereka gak pernah pergi ke kuat negeri jangan kan kuat negeri kemana-mana pun gak pernah kenapa? sekarang udah gak bisa karena gue cekal dan gak bakal bisa lagi kemana-mana dia oke karena semua yang nolongin dia juga pasti kena dong karena saya curiga jangan-jangan ini permainan gitu pasti ada orang yang lindungin gitu ya kan oke bisa cari tahu itu orang daripada hidupnya kayak begitu terus ya kan menggembel ya jujur aja kalau orang jujur pasti berani oke